Buat bubur jagung manis yang enak dan creamy Hai bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin waktu ke pasar aku lihat ada jagung Jagungnya masih seger dan cantik-cantik Jadi aku kepikiran mau buat bubur jagung manis Bubur ini rasanya enak banget Creamy, lemak gitulah pokoknya Jadi pertama kali aku kenal bubur ini tuh dari ibu mertua Begitu beliau kasih ke aku, aku langsung suka dan sampai sekarang deh Begitu aku coba di rumah ternyata anak-anak juga suka Mau tau cara memasaknya? Yuk bunda ikutin aku terus Tonton video ini sampai habis ya Jangan lupa di like, komen, subscribe dan di share Supaya channel ini berkembang Ini dia bahan-bahan yang harus kita siapkan Disini ada 3 lembar daun pandan 2 saset susu kental manis Vanili dan garam secukupnya Ada juga tepung mezena 2 sendok makan Gula pasir 1 oz Santan kemasan 300 ml Serta bahan utamanya yaitu jagung Beratnya sekitar 2 kg Pertama aku mau pipil semua jagungnya Serut semua sampai selesai Lakukan ini dengan hati-hati ya bunda Ini dia jagungnya sudah selesai diserut Setelah itu ambil 2 atau 3 sendok dari jagung yang sudah kita serut tadi Kemudian blender Ini jagung yang sudah di blender Siapkan periuk dan tuangkan jagung yang sudah kita blender tadi Lalu masukkan jagungnya Tuangkan 850 ml air Masukkan daun pandannya Kemudian garam dan vanili Kalau tidak ada vanili gak apa-apa ya bunda Karena udah ada daun pandan Lalu kita aduk-aduk tunggu sampai mendidih Nah ini dia jagungnya sudah mulai mendidih Aku mau kacau dan pastiin kalau jagungnya sudah mulai matang Oh iya bunda masukkan susu kental manis yang sudah kita siapkan tadi ya Masukkan juga santannya Kemudian aduk-aduk kembali dan tunggu sampai buburnya benar-benar matang Bubur ini sudah mendidih dan baunya sedap banget Baiklah bunda ini dia bubur jagung manisnya sudah jadi Resep ini wajib dicoba ya Karena aku yakin anak-anak pasti suka Rasanya yang creamy, lemak dan manis buat mereka pasti doyan Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye